Marilah kita mengenang dan mengenang peradaban sejarah situs candi yang berada di negara Indonesia. Negara yang kita cintai ini, termasuk salah satunya adalah Kandi Dermu. Mengenal Kandi Dermu sebagai tempat pariwisata dan edukasi masyarakat dan bangsa Indonesia, situs Kandi Dermu terletak di Dusun Santrin RT 4 RW 3, Disa Candi Negoro, Kecamatan Wonwayu, Kabupaten Sidoarju, Jawa Timur. Menurut keterangan Juru Pelihara Candi Dermu, Ahmad Ghoshali, bahwa Candi tersebut dibangun pada tahun 1353 Masahi atau pada abad ke-14 pada masa Kerajaan Majapahit, Candi dibangun yang dipimpin oleh Adipati Terung pada masa kekuasaan Raja Hayamburu. Jalan Candi tersebut merupakan corak Candi Hindu-Buddha. Secara keseluruhan Candi Dermu merupakan Gapura yang berbentuk Garuda Paduraksa. Dalam ilmu arkeologi, Garuda Paduraksa adalah Gapura yang bagian atasnya menjadi satu, merupakan pintu gerbang menuju bangunan suci peribadatan umat Hindu. Namun tempat peribadatan tersebut belum sempat tercipta atau dibangun, cuma membangun Gapuranya saja, karena ditemukan Lingga Yoni, dan Lingga Yoni tersebut masih berufbakan atau calon. Ahmad Ghoshali menjelaskan, Candi Dermu merupakan berasal dari kata kebijakan, dan nama tersebut bermakna sebagai tempat yang digunakan untuk pendharmaan. Candi Dermu ini pernah pemugaran sebanyak dua kali, yang pertama dipugar pada zaman penjaja Belanda dan yang kedua oleh Badan Plastarian Kebudayaan atau BPK 11, Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2014 sampai tahun 2020. Selain bangunan Candi, di sekitar kaya Candi juga ditemukan batu Lingga Yoni dan Lingga Yoni tersebut masih berupa bakar. Di Candi ini, dulu juga ditemukan dua arca, yaitu arca kalamakala dan arca manusia bersayap. Namun kedua arca tersebut sudah dipindahkan ke Museum Terowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Perlu kami ulang kembali, bahwa Candi Dermu berada di dusun santren RTM4, RW, 3 desa Candi Negoro, Kecamatan Wanoayu Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Candi ini bertipe, padu raksa dengan memperlihatkan bagian atap menyatu, keberadaan Candi telah didata dengan nomor 20 Garing. Les Jaya Garing tahun 2014, dimensi ukuran Candi yaitu 13,5 meter, panjang 9 meter, dan lebar 7,7 meter. Candi Dermu diperkirakan berada di bawah pimpinan, dari Adipati Terung atau Raden Kusen, berdasarkan dari bentuk Candinya. Para ahli berpendapat bahwa Candi Dermu dibangun pada tahun 1353 Masehi. Riwayat pelestarian yang pernah dilakukan di Candi Dermu antara lain pemugaran selama 6 tahun, registrasi tahun 1992, studi teknis tahun 2004, kegiatan verifikasi tahun 2014, dan pemuk tahiran data tahun 2021. Perlu diketahui bahwa Candi Dermu merupakan warisan budaya leluhur yang merupakan salah satu karifan lokal yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai sarana edukasi bagi pelajar untuk belajar sejarah, karena mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Agar kalian tidak jadi penasaran, sekarang marilah kita lihat lebih dekat lagi keadaan Candi Dermu ini dengan cermat. Kita memasuki Candi ini dan kita lihat ada apa kiranya di dalam Candi Dermu ini. Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur. Itulah tadi dalamnya Candi Dermu yang baru kita lihat, yang ada hanyalah kegelapan dan ruangan yang sempit. Sekarang marilah kita lihat kondisi di sekeliling area dan bangunan Candi Dermu ini, agar kalian bisa mengenang sejarah Candi Dermu yang dibangun oleh leluhur kita pada zaman kerajaan Mojopahit. Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur. 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 Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur.